What's up Skoll fans? Welcome back to Time Out! Untuk bisa istirahat bikin Time Out! Karena Opa LeBron hari ini beneran ngamuk dan juga ngasih kita konten. Serta Himi Butler, man. Gila, Himi Butler was just amazing hari ini. Dan ya, gue rasa sih dalam hatinya Opa LeBron tadi bilang, Old my ass! Mamam tuh 22 poin dan juga 20 rebounds. Hari ini Lakers take a 3-1 lead dari Memphis Grizzlies. Aduh, Memphis. Jack, are you still fine in the West? Gue yakin dari lock room-nya Memphis Grizzlies pasti sunyi banget sih setelah game. And of course, what a legendary performance dari anaknya Michael Jordan. Jimi Get Bucks, man. With 56 poin. Just wow, man. Just wow. Kayaknya gue rasa Milwaukee Bucks beneran deh. Fix deh, kena Jinx Time Out kemarin ini. Tapi itu adalah dua topik utama yang kita akan bahas di Talmud hari ini. Dan guys, sebelum kita masuk kelas hari ini, gue udah lama nih gak promosi baju gue nih. Ini masih ada guys, hashtag t-shirt. Untuk for the Indonesian Basketball Culture. Ini masih tersedia di Tokopedia. Iya, udah limited banget kuantiti dan size-nya. Jadi pastikan jangan sampai kehabisan guys. Kalian langsung kesana aja nanti. And of course, thank you so much guys. Ya, sudah setiap harinya menyemangati gue untuk bikin Time Out. Really appreciate all the DMs. DM gue hari ini asli gue belum buka banyak sih. Karena itu hari ini mungkin dapet kayak 50-60 DM sih dari fansnya Lakers. Fansnya Lakers tuh aktif bun. Aktif banget bun. Kalau udah menang timnya pasti langsung request Time Out. But I'm very happy. I'm very blessed. Gue masih bisa ngomongin basket kepada kalian semua. I really appreciate everybody. Semoga aja Time Out bisa masih lama. Dan kalian belum bosen, gak akan bosen-bosen untuk nonton Time Out nantinya. Dan seperti biasa guys, sebelum nonton Time Out hari ini, tekan dulu dong tombol likes-nya. Ayo tekan dulu tombol likes-nya. Gue tungguin dulu nih. Nah, udah belum? Udah ya? Wah, mantep tuh. Thank you so much guys for the support. Thank you so much sudah nonton Time Out juga hari ini. Kalau gitu, kita langsung bisa mulai kelas hari ini. Kita akan mulai dengan status update untuk Kawhi Leonard. Tadah. Weh, capek banget sih ngomongin Kawhi. Syams, baru aja tadi update bahwa Kawhi akan out lagi untuk Game 5. Kalau katanya, Tai Lu ini beneran kakinya sakit. Bukan load management. Tapi, ini dari salah satu series yang gue tunggu-tunggu. Apalagi gue fansnya Los Angeles Clippers. Gue hype banget untuk series ini. Tapi ternyata ini malah jadi salah satu series yang membosankan dan tidak sesuai ekspektasi kita sih. Udah capek banget, men. Udah capek diriku. Diriku capek sekali untuk bisa membela Clippers ini. Apa gue harus ganti tim nih? Harus pindah hati apa gue? Tapi yang pasti, gue cuma pengen T. Wish gue tuh sekali-sekali pengen lihat Clippers masuk NBA File. Tapi mungkin, not in my lifetime sih, maybe. Tapi, please di comment section, jangan ada yang nanya apakah Clippers bisa menang atau enggak besok. Kok ada yang nanya? Denda ya, 50 ribu per comment. Please kasihnya lewat. Super thanks. But yeah, man. Gue rasa sih, besok Clippers gue akan dibantai sih sama si Phoenix Suns. And yeah, berikutnya ada dari Houston Rockets. Made a big move kemarin ini. Mereka hired Ime Yudoka as their new head coach. Tadinya gue pikir udah pasti Nick Nurse ya. Yang mendapatkan job ini. Tapi ternyata Rockets went the other way. Dan gue rasa mungkin Nick Nurse sekarang ini nungguin aja nih. Apakah Bucks akan mecat Coach Bud atau enggak? Kalau dia pecat Coach Bud, bisa ya dia kandidat utama sih nanti ini. Tapi, culture-nya Houston Rockets about to change. Totally change menurut gue setelah Iudoka masuk. Semoga, good luck ya. Gue mau kasih good luck aja untuk Jalen Green dan juga untuk KPJ sih. Mereka kadang-kadang suka main basketnya, ngasal. Ya, kok sama guru penjah, sama guru olahraga, si Steven Salas itu dikasih slide lah ya. Tapi kok ini, guru killer. Kali gue di Jakarta mungkin sebutan ya. Ini killer banget sih pelatih ini pasti. Ya, Jalen Green sama si KPJ udah siap-siap aja sih pasti dimaki-maki sih. Kalau dia main basketnya ngasal. Ya, tapi mental pemain Rockets juga harus kuat sih. Lo pernah lihat lah, kalau si Imei Yudoka itu gila main. Dia maki-maki pemain Boston Celtics. Apalagi ini anak-anak muda ini di Rockets. Akan makin dimaki-maki lagi sih. Dan dia kok ngomong kasar loh. Ngomong kasar, ngomong-ngomong. Dulu ngalah juga. Maren si Marcus Smart tuh lumayan ngeri sih. Tapi, hasilnya bagus dong untuk Celtics. Dimana tahun pertamanya dia ngelatih langsung masuk ke NBA Finals. Walaupun kalah dari Golden State Warriors. Jadi menurut gue, Rockets probably kayak top 3 draft kan nantinya. Ya, kalau mereka bisa dapet kayak Scoot Henderson atau WMB. Oh my God, kelar sih potensinya Rockets ini akan jago banget sih. Satu lagi, siapa namanya Brandon Miller ya kalau nggak salah. Tapi, ya Rockets punya potensi luar biasa. Sekarang ini, menurut gue udah tinggal. Apakah pemain mudanya mereka ini mau nggak buy-in untuk main defense? Itu doang sih masalahnya nanti. Jadi, menurut gue, gue agak surprise Ime Yudoka dapet job secepet ini. He's a good coach. He's a good coach. Tapi kadang-kadang orang suka ngeri aja ya. Pelatih ini kan datang dengan baggage. Dengan history. Dimana ada sex scandal. 7 bulan yang lalu. But, I guess Rockets nggak masalah. Mungkin dia udah ada warning sih Ime Yudoka. Ya macam-macam ya disini. Jadi, we will see sih. Bagaimana nanti Ime Yudoka akan ngelatih tim muda Rockets ini. This is gonna be a very interesting situation menurut gue. Tapi ya, semoga aja dia nggak macam-macam lagi. Dan semoga aja pemainnya Rockets pada bisa respawn kepada si Ime Yudoka. Ada gosip. Katanya Harden mungkin mau balik ke Rockets. But, we will see about that though. Dan berikutnya, Lowry Markkinen. Wah, dia baru aja kemain memenangkan. 2023 Kia Most Improve Player Awards. Dia ngalahin Shea Gilgis Alexander. Dan juga mengalahkan Jalen Bronson. But, this is a well-deserved pick menurut gue. Lowry. Tahun lalu, role player di Cleveland Cavaliers. Sekarang yang jadi number one option dan juga superstarnya untuk Utah Jazz. Dia pun juga kepilih sebagai NBA All-Star this season. Sempat gue interview sedikit. Wah, Lowry orangnya baik juga sih. Yeah, man. Largest improvement untuk points per game this season. Dia dari 14,8 points per game. Dia ke 25,6 points per game. Kalau gue nggak salah, dia juga adalah pemain pertama dalam sejarah NBA. Yang satu musim itu 200 dunks. Dan juga, eh sorry. 200 kali 3 points. Dan juga 100 slam dunk. Banyak banget sih. Tapi yang kena post-trice sama dia. Yang paling keren sih Zubat. Zubat sama dia dihajar abis. Dan juga si Gobert. So, very entertaining season sih. Untuk si Lowry Markkinen. Dan Lowry sekarang ini lagi wajib niliter. Di Finlandia. Di hometownnya dia. Tadi pas interview kok hal sama Insight di NBA pun. Itu katanya jam 2 pagi. Dia jam 5 udah harus balik lagi ke landasannya dia katanya. Dan tadi gue bilang bahwa rencananya dia mau main untuk FIBA World Cup 2023. Gue nggak tau kenapa feeling gue Finlandia akan main di Jakarta sih. Nggak tau ya kan kita tau dulu siapa abangnya. Abangnya tuh main di PSM Makassar kan. Kayaknya biasanya tuh dunia tuh that's how they work sih. Biasanya siapa tau sih menurut gue Finlandia akan main di Jakarta sih. Tapi 3 hari lagi dong untuk drawingnya FIBA World Cup. Gue akan ke Filipin hari Kamis nanti. Tapi gue nggak di-approve sama FIBA gue ditolak akreditasi gue. So gue nggak tau tadi di Filipin gue mau ngapain. Mungkin mau cari Carmelo Anthony sih. Saya nggak tau gimana caranya. Tapi itu eventnya gila sih. Ada Dirk Nowitzki. Kalau nggak salah ada Pogesol. Man, start started. Sweetie. Tapi sayangnya gue nggak bisa nonton guys. Gue nggak bisa ngeliput sih. Palu tadi gue udah pengen banget bikin kayak eksklusif konten untuk member behind the scenes. Belum rejeki guys. Ini kayak ujung-ujungnya ke Filipin. Jalan-jalan doang sama ketemu beberapa temen gue aja sih. Tapi cannot wait sih. Nggak sabar untuk lihat tim mana lagi yang akan main di Jakarta selain Kanada. I'm not gonna be surprised if we could get France or we could get Spain. Oh, pastinya kita akan dapet dua tim yang top sih. Dapet dua negara yang akan top banget sih menurut gue. Jadi, ntar kita langsung reaksi lah ya setelah drawing-nya. So, sekarang kita akan masuk ke dua game hari ini yang super seru banget sih. Super seru dan itu kenapa gue sampe bikin timeout juga. Tapi game pertama hari ini, Himi Butler, man. Dia kasih kita an unforgettable performance. Jimmy get Buggs is just different in the playoff, man. Dia tadi nyata career high. Playoff history juga untuk Miami Heat dengan 56 poin. Miami Heat menang 119-114 dari Milwaukee Bucks. Gue main di timeout udah yakin malah sih. Kalau Milwaukee Bucks, man, ada Yonis. They're gonna win it. You know, maksudnya number one seat. The best record. Maksudnya akan ketinggalan 3-1. Kayaknya nggak mungkin nih. Tapi ternyata selalu salah teori gue kayak gitu sih. Dan mungkin mereka emang beneran kena jinx timeout. Emang jinx timeout itu terlalu kuat, guys. Nggak ada yang bisa ngalahin. Mungkin kok si jasin doang kali jinx yang bisa ngalahin timeout kali ya. Tapi gue suka banget sih. The unpredictability in the playoff. Kita nggak nyangka kalau tim dengan the best record in the NBA. Mereka tinggal satu game lagi dari eliminasi. Terakhir itu nggak salah. Yang bisa upset number eight seat. Upset number one seat itu adalah Philadelphia 76ers. Mereka mengalahkan Chicago Bulls 4-2 di tahun 2012. But this game was insane, though. Yang suka adrenalin pasti suka banget si game ini. Apalagi tadi di quarter keempat. Oh my God. Di grup Discord-nya nggak berhenti, men. Tadi chat-nya itu beneran. Dan seru banget. Karena semuanya bisa enjoy the game. Tapi yang Jimmy Butler dari awal sih udah lumayan on fire, ya. He was balling. Tadipun juga dia ada 200 slam di depan Yonis. Tapi in the last eight minutes, though. Anaknya Michael Jordan ini took over the game. Pas Jimmy sub in sisa lapan menit itu. Mereka ketinggalan. Hit ketinggalan 98-87. Ya, tapi asli, man. Jimmy kok udah di playoff? Itu berubah jadi prime MJ sih menurut gue. It was a masterclass for him. Dimana tadi dia outscored Jimmy Butler alone. Itu outscored si Bucks 22-16 in the last eight minutes. Dia padahal tadi dijaga sama Drew Holiday sih. Tapi gue juga bingung ya sama si Coach Butt. Dia tuh nggak ada adjustment, loh. Gue liat ya dua kali tadi si Jimmy Butler tripoin. Itu ya under, si Drew Holiday under mulu. Gue nggak tau kenapa sih. Dan nggak ada adjustment. Dan gue sebenernya di sisa 58 detik itu, dia nyangkut sih. Dia nyangkut di screen-nya si Kyle Lowry. Dan temennya tuh nggak ada yang help dulu. Dia tau Jimmy Butler lagi on fire. Tapi temennya nggak ada yang help. Ditembak lah. Jimmy, he went to his spot. Dia udah dapet spot yang enak. Spotnya dia, dia tembak langsungnya tripoinnya. Easy banget tripoinnya. Dan, man. Dia langsung tereak tadi. Kalau hal apa ya? Dia tereak kayak, this is my shit, yo. Dan reaksinya fansnya Miami Heat gila. It's been a while sih. Gue ngeliat mereka se-happy itu. Mereka se-berisik itu. Udah lama banget sih. Asli mungkin terakhir mereka reaksinya kayak gitu. Juga se-berisik itu. Mungkin pas Ray Allen kali ini. Nembak tripoin lawan St. Antonio Spurs. Tapi, we witnessed greatness today. Jimmy Butler 56 poin. Dia ada di posisi keempat untuk poin terbanyak di postseason. Definitely one of the best performances in the playoff yang gue pernah nonton. Joel MB, Draymond Green, KD. Dari semua ikutan komen di Twitter juga. KD sih. It was a spiritual experience. Ngakak banget sih. Big Face Coffee pasti laku banget setelah ini. Gila, gue pengen banget sih cobain Big Face Coffee sih. Gue penasaran banget. Karena gue anak kopi, geng, sekarang. Tapi, jalan-jalan bener kali ya. Tadi di grup Discord kita juga ada yang ngomong bahwa kayaknya Miami ini milih lawan. Mereka gak ketemu Boston Celtics. Semuanya ketemu Milwaukee Bucks. Mungkin mereka melihat bahwa Milwaukee Bucks ini sedikit vulnerable kali ya. Daripada lo lawan Jalen Brown, lawan Jason Taylor lebih ngeri. Kan kita tahu Giannis kan emang agak cedera. Sekarang ini Chris Milton juga kayaknya udah kurang bagus juga. So, I think itu kepinteran dari Miami. Tapi Miami, kita juga gak bohong lah. Kita harus kasih kredit ya. Selain Jimmy Butler, Adebayo tadi 15 poin. Tapi Kyle Laurie bro. Kyle Laurie, his defense was amazing down the stretch. Dia tadi jaga Chris Middleton. Lalu juga dia ada beberapa kali dapet deflection. So, dia sih will to win the gamenya. Dan juga mental juaranya sih, Kyle Laurie sih masih ada banget sih. And Caleb Martin, bro. Gila, dia sih role player, tapi gak takut sama big moment. Dimana tadi dia 2 kali 3 poin in the clutch times. Yang satu itu di depan Yanis guys. Itu dia lagi down 3 poin. Lagi down 3 poin itu, man, his balls gotta be really big though untuk bisa berani nembak itu sih. Yanis is one of the best defenders in the NBA. Dan dia lari ke depan lo, dia masih tembak 3 poin dan masuk, man, in the corner, man. Gila, itu berapa banyak pemain role players yang punya nyali, man, untuk nembak di saat-saat yang genting kayak gitu sih. Jadi bener-bener, gue appreciate banget si Caleb Martin tadi ini. Dia 12 poin dan juga 9 rebounds. So huge of the Miami Heat's bands. Yeah, man. Miami right now feeling good, tapi lo tau lah ya, closing out the series is the hardest thing to do. We will see apakah Miami Heat ini bisa atau enggak untuk close the series. Milwaukee is down bad, but they are not out. They are not out. Mungkin mereka juga punya pengalaman playoffs juga banyak. Tapi menurut gue offense mereka gotta get better though. Tadi di quarter keempat, it was tragic. It was tragic their offense. Kebanyakan Drew sama Chris Milton, nembak-nembak gak jelas menurut gue. I don't know why they did not go to Yohanis and Brooke Lopez more di quarter keempat tadi, karena Brooke Lopez 36 poin, 11 rebounds. Sedangkan Yohanis dari cedera pinggang, triple-double, 26 poin, 10 rebounds, dan juga 13 assists. menurut gue they have to maximize sih kelebihan mereka yaitu inside the pain area. So we will see though. Nanti di game kelima, menurut kalian gimana? Apakah Milwaukee Bucks masih bisa comeback? Dari ketinggalan 31 ini, ayo tinggalkan prediksi kalian di comment section di bawah. Dan thank you so much, Dylan Brooks, for allowing us to be witnesses again. Opa Lebron was unreal today, man. Obviously itu umur 38 tahun, main 45 menit hari ini. Dia nyetak 22 poin, and then 20 rebounds. Sorry, gue ulang lagi. Dia nyetak 22 poin, dan juga 20 rebounds. Dia gendong Lakers terakhir-terakhir. Dia clutch banget untuk menang 117-111 dari Memphis Grizzlies lewat babak overtime. Lakers comfortably up 31. Sekarang ini melawan Memphis Grizzlies. Jamoran, gimana nih? Are you still fine in the West? Tapi tadi Lakers itu hampir berubah jadi low-walkers. Tapi kok gak bikin tegang, gak bikin nervous? Ya itu bukan Lakers sih, ya gak sih guys? Tadi offense mereka tiba-tiba cold. Just cold. Mereka tadi 2 menitan, 3 menit nanti gak nyetak poin sama sekali. Terus mereka down by 7. Kalau gak salah disisa 5 menitan. Tapi tiba-tiba D'Angelo Russell tuh. Satu game, gak terlalu banyak ngapa-ngapain. Tiba-tiba di quarter keempat step up banget. 3 kali 3 poin secara bruntun. Dan Lakers got their lead back. Mereka unggul 2 poin langsung. Dan gue tembakan D'Lo ini sih. Yang paling penting di game ini untuk Lakers. Kalau tadi D'Lo gak masukin sih, udah pasti bubar sih si Lakers. Tapi insane ending juga di quarter keempat. Dimana tadi JJJ nge-block. Clean block on Hachimura. And then Desmond Bain got a layup of a very nice pass from Ja. Dan yeah, setting up Opa Lebron for the big stage. Banyak orang yang bilang Lebron James itu gak clutch. Come on bro. He is clutch man. Dia pinter banget baca situasinya tadi. Dia tau kalau si JJJ akan coba untuk block layupnya dia. Sama dia ditinggin dikit guys. Ditinggin dikit itu gila. Itu gak kena kotak man. Kena atasnya kotak dan bolanya masih masuk man. That was just an amazing move from Lebron. Itu datang dengan experience sih. Menurut gue sih. Dan Lebron bilang dia udah pernah lah. Kayak gila juga. Makanya itu kenapa dia yakin. Tapi ya man. Kadang-kadang gue mikir ya. Jujur ya. Time out gang. Gue kadang-kadang mikir NBA ini ada script. Tau gak lo. Masa bisa-bisanya terakhir si Dillon Brooks kena switch ke Lebron James. Bisa pas banget. Dan ini the game was on the line. Obviously all eyes on them. Dengan bagaimana ya story behind ini semua. si Dillon Brooks ngatain Lebron tua. Ini aku main juga sempat ngobrol lu sebelum pregame. Lalu Dillon Brooks di ejected. So gue gak tau gimana caranya bolanya bisa ada di Lebron terakhir dan dijaga sama Dillon Brooks. Obviously Lebron senyum. Kalau gue andai-andai bisa lihat sih. Gue penasaran sih. Pasti dia dalam kalau gak dalam hatinya lah. Dalam hatinya dia pasti senyum. Oh my God. This is the moment that I've been waiting for. Lawan Dillon Brooks. Oh my God. One on one. You know the game on the line. Udah gak mungkin banget itu bola di oper sama Opa Lebron sih. Opa Lebron pasti udah trying to shut this motherfucker up sih. Opa Lebron udah pasti juga mikir otaknya gue akan drive. Gue akan drive. Gue akan tabrakin badan gue kalau bisa. Dan yeah man. Akhirnya Opa Lebron menang hasilnya. Dan dia dapet a layup and an end one. Dia teriak kenceng banget sih. Pasti dia puas banget tadi setelah dia dapet end one itu pagi depan DB. DB udah gak bisa apa-apa. DB di otaknya juga Oh shit man I made a mistake man I poked the wrong bear. Probably that was that's what he was thinking but I menurut gue tapi looking at Lebron screaming like that playing like that uh ngeri gak sih guys kalau ngelawan Lebron Oh my God. Gila sih in year 20 guys year 20 you gotta remember that that's why I think he is the GOAT. For me I changed my GOAT from Kobe Bryant to Lebron James man. Karena that was just greatness bro. Gila umur 38 umur 38 gue ngapain gue umur 36 pinggang udah sakit-sakit bro. Gila dia masih jago banget. Tapi yang pasti yeah man Lebron is still Lebron fucking James bro. Bener-bener menurut gue si Dylan Brooks dia udah mulai kena mental. I think his mental udah mulai kena sih dari game ketiga kemarin dia pun udah skip media dua kali guys. Dia gak mau interview abis game sama sekali gue yakin demennya mungkin juga halo sih bro ngapain sih pake ngateng-ngatain Lebron segala. Gue rasa mungkin ada kayak begitu-begitu juga mungkin di locker roomnya sih Memphis Grizzlies. Tapi Austin Reeves juga kita gak boleh lupa he step up big time tadi ada clutch layup juga at the end di quarter 4. Main dia 23 poin hari ini Austin Reeves have been pretty quiet di beberapa game terakhir ini tapi hari ini 23 poin di low 17 poin hari ini big 3-point shots dari dia AD though awful game from AD seperti gue bilang ini adalah superstar yang paling gak konsisten sih after a monster game 3 hari ini 12 poin 4 dari 13 tapi untungnya untungnya di bubuk overtime dia ada 2 big buckets yang pertama susah banget layupnya layup depannya JJJ but AD ini harus bisa perform sih kalau they want to close out the series they will need AD to drop 30 points sih karena obviously Memphis gak akan back down Memphis pasti akan mencoba untuk bisa memperpanjang series ini ya tadi dari Memphis tadi Dezman Bain dia 36 poin sayangnya tadi Dezman Bain dapet 2 kali 3 poin di corner dua-duanya gak ada yang masuk sih that was a big miss juga semenurut gue untuk Memphis Grizzlies but Ja tadi gue lupa gue gak catat berapa poin tapi Ja tadi sedikit maruk di corner keempat menurut gue sedikit out of control tadi ada satu yang dia mau lompatin Lebron I don't know what he was thinking tapi dia ngerasa mungkin dia bisa lompatin Lebron dia lompat tinggi banget and he didn't get a foul I think it was an offensive foul I think tadi yang si Ja dapet but Ja untuk control himself apalagi di quarter keempat sih gak bisa sih dia main out of control kayak gitu sih but hey shout out to Jaren Jackson Jr oh my god Jaren Jackson Jr harin defensenya man that's why he deserve to be depoy this year sih but feeling gue feeling gue I think Memphis akan push it to game 6 nanti Leakers kayaknya berdoa menangnya at home sih itu feeling gue but man what a time to be alive man and to be a basketball fan gila sih seru banget first run 3 atau 4 matchup yang menurut gue bener-bener insane dan gak gonna be a classic sih obviously besok 3 game 3 game tapi gue kayaknya besok gak gitu tertarik nonton gamenya besok kurang seri gue nungguin game gue nungguin game 5-nya si Warriors lawan Kings tapi sayangnya emang si Darren Fox cedera ya oh iya gue lupa masukin tadi di awal-awal Darren Fox cedera guys Darren Fox cedera and he is doubtful again lawan si Golden State Warriors nanti ini kok gak ada Darren Fox sih kelar berat sih Kings kok gak ada Darren Fox karena nyawanya ada di dia sih we'll see though but yes now boleh dibilang game 5 mungkin Dark Nation akan menang gue pengen live chat di game 5 nanti sih Warriors lawan Kings tapi League Pass-nya masih gak nyala di apartemen gue i don't know why still dan pesawat gue setengah 2 pesawat gue ke Filipina setengah 2 so hopefully game-nya mungkin jam 9 kali ya atau jam 10 kalau game-nya jam 9 kayaknya masih keburu sih mungkin untuk bisa live chat so i'll let you guys know but ya itu adalah kelas timet hari ini karena kita akan ke prediction kemarin salah lagi memilih Milwaukee Bucks secara yakin ya seperti gue bilang Milwaukee Bucks kayak kena jinx prediksi disini besok ada 3 game gue pilih Phoenix Suns lah think Phoenix Suns gonna win it merti mereka akan bantai sih mereka gak akan kasih ampun Clippers mungkin juga Clippers udah gak niat main sih i don't think Clippers udah besok kayak ah udah lah mending kita liburannya ke Cancun lah disini lah Mexico jadi besok gue akan pilih Phoenix Suns minus 12.5 lawan Clippers gue ya so semoga aja bener besok and good luck to everybody play of the day who else bro Jimmy Butler man Jimmy get bugged sehari ini franchise record 56 poin 9 rebound and a big win over the number 1 seed tadi kok gak hala juga dia di 90 detik terakhir tuh dia 12 10 poin sorry kok gak hala 10 poin so he was taking over the game and that is why he is our player of the day so time out geng itu dulu we survive another day with time out hopefully you guys enjoy di kelas dan semoga juga yang nonton time out itu nontonnya full ya 22 menit 23 menit semoga jangan di skip iklannya dan juga semoga kalian juga bagi-bagi share time out ini kepada temen-temen kalian yang suka basket semoga kalian akan makin banyak lah kedepannya semoga makin banyak yang nonton time out tapi sekarang ini udah bisa average nya 15.000 16.000 per video di playoff ini gue seneng banget sih tapi kok kita tahun depan season depan kita bisa 20.000 setiap video time out i'll be so happy so time out geng we appreciate everybody for tuning in jangan lupa untuk like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk tekan tombol bell nya guys biar gak ketinggalan karena time out kan biasanya malam siapa tau lupa gitu biar dapat notifikasinya gitu jadi once again thank you guys for watching and I will see you guys again very soon peace out everybody